Momen yang menarik pertama itu persaudaraan, rasa persaudaraan itu yang pertama. Jadi kita tiba-tiba tidak saling kenal, tidak dalam satu suku, satu ikatan, mereka banyak saling membantu dengan baik moral maupun material. Ada yang membantu kami tempat tinggal, daripada di situ, rumah, itu ada dua kali, terus ada yang usahanya kami singgah makan, tiba-tiba dia bayar, bayarkan. Ada juga rumah makan, bahkan tidak mau mengambil uang kami. Ada juga yang di Pertamina, mengisikan. Artinya mereka, kekeluargaannya mereka, karena mungkin melihat momen kami, perjalanan kami adalah perjalanan yang baik, dengan nilai niat yang baik, mereka terharu itu, mereka terharu melihat momen kami ini baik. Sehingga banyak ngarakan kami, jalan sini yang tempat yang bagus, apa semua aja untuk keselamatan ya. Katanya ada juga yang bersedekat. Iya, itu ada bapak di daerah Nalak, Pungkulu Selatan, itu tengah malam. Tiba-tiba datang, kasih kami uang Rp49.000. Dia bilang, ini hanya sedikit yang bisa saya berikan. Kami awalnya berdua ini menolak. Tapi dia katakan, biarlah, dia bilang, Pak, terimalah, karena malam ini saya ingin bersedekat. Malam ini saya ingin bersedekat. Jadi kami lihat uang-uangnya uang reke, uang Rp2.000-an, uang Rp10.000 hanya satu. Dia masih cari, kan semua kantongnya cari, dia buka. Uang itu dia hitung untuk Rp49.000. Dan dia kasih kayaknya, nggak ada beban, dia kasih dengan tersenyum, dia doakan semoga tepat sampai tujuan, dia hati-hati di jalan. Itu aja yang mereka. Terus pengalamannya mungkin yang agak tidak menyenangkan? Yang pertama yang saya tidak menyenangkan, ada jalur yang saya rasa itu lebih jauh. Padahal kita lalui dekat. Kayak jenuh. Misalnya kita keluar dari Puncak Bogor ke Murat. Itu jenuh. Ya karena mungkin pengaruhnya macet. Karena wilayah-wilayah daerah kami tidak pernah kena macet. Akhirnya itu jenuh. Kalau yang lainnya, bagus-bagus semua aja. Yang kami dapat. Artinya lebih banyak sukanya dibanding bukanya. Ada sempat mau niat untuk membatalkan perjalanan? Ya. Kami sempat ingin membatalkan ini ketika di Bogor. Kita ingin kembali, tidak melanjutkan lagi ke Sumatera. Cuma karena istri menyampaikan bahwa kita ini perjalanan bukan perjalanan apa-apa. Kita juga murni perjalanan kita karena untuk Al-Quran. Jadi kita jampangkan semangat. Jadi kita bismillah saja. Jadi setiap kami masuk ke era baru, kami bismillah. Jadi supaya kami semangat. Jadi Alhamdulillah kami terus maju sampai kami tiba hari ini di sini. Ini kan perjalanan yang penuh risiko. Kenapa risiko ini diambil? Alasan utamanya apa? Ya. Ya betul. Risiko yang utama itu kan pandemik. Makanya sebelum kami melakukan perjalanan panjang, itu kami sekitar satu bulan kami sudah memikirkan apa yang kami harus lakukan, apa yang harus kami persiapkan. Salah satunya kami menyediakan disinfektan. Jadi setiap kami singgah, kami bukan hanya somprot motor, kami somprot badan, terus kami somprot tempat-tempat yang akan kami dudukin. Nah itu, terus kedua kami bawa tenda sendiri. Jadi tenda ketika di tempat yang rame, kami bikin tenda di tempat yang jauh dari orang, agar tidak terjadi kontak fisik. Yang ketiga, dari kesehatan, itu yang kami utamakan. Jadi kami tidak terlalu mengikuti nafsu kami untuk saya bawa motor. Jadi kami hanya maksimal 60, 60 km per jam. Jadi karena kami hitung waktu untuk dari Solusi Tengah sampai ke Padang, Cukuplah sampai tanggal 13 pagi. Alhamdulillah, tercapai jam 9, kami sudah tiba di sini. Apakah kalasan utamanya tidak ingin naik pesawat? Apakah karena pandemi itu? Ya, salah satunya itu juga. Karena kami menghindari kontak fisik yang banyak di bandara-bandara. Nah, itu yang kami hindari secara tidak langsung yang sampai kami tidak ada penang-penang. Pas kelompok OTG-OTG, dari kami menyarankan, dari keluarga juga menyarankan agar naik motor. Selama kami mampu, fisik mampu, kami bilang, silahkan naik motor saja. Setelah kami ekor luas, jika kami hitung jaraknya, memikirkan matang-matang, Bismillah, bahwa naik motor ini adalah se-eficient mungkin untuk menghindari daripada kontak fisik dengan orang-orang yang berkenaan COVID-19. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih.